Petinggi Kernel Oil Indonesia, Simon Tanjaya, mengakui menjarahkan uang sebesar 700 ribu dolar Amerika kepada mantan Ketua SKK Migas, Rudy Rubian Didi. Ya, uang itu diserahkan melalui pelatih Golf Rudy, Dave Friardi. Sementara mengenai asal-usul motor gede milik Rudy, Simon mengaku tidak mengetahuinya. Hal ini diungkapkan pengacara Simon Tanjaya, Junimard Girsang, saat mendatangi gedung KPK hari ini. Junimard menyampaikan, Simon mengaku ada penyerahan uang sebanyak dua kali, 300 ribu dolar sebelum lebaran dan 400 ribu dolar setelah lebaran yang diberikan oleh Ardi atau Dave Friardi. Simon mengenal Ardi sebagai pelatih Golf Petinggi SKK Migas. Komisaris Kernel Oil itu mengaku hanya berusaha melakukan lobby bisnis ke SKK Migas melalui Ardi. Pak Simon mengakui, ya, mengakui ada penyerahan uang sebanyak dua kali, ya, US dolar, 300 sebelum lebaran dan 400 sebelum lebaran. 300 itu malah GZRB juga, Pak? Yap, dan ada juga. Satu hal yang penting, ya, tentang motor, ya, terbuka melakukan lobby, Pak Simon tidak pernah tahu.